Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P. Terima kasih telah menonton! Sebenarnya bau yang sangat menyengat dari dalam rumah ini, di belakang saya, TKP ini. Kemudian Kak Posek beserta jajaran Posek Jagakarsa datang ke TKP awal. Kemudian bertemu dengan para saksi, antara lain Ketua RT. Kemudian ada kakak dari pemilik rumah, saudara P. Kemudian keluarga saudara D. Saudara D adalah istri dari saudara P, suami istri yang pemilik rumah ini. Setelah dilakukan olah TKP awal oleh Kak Posek dan jajaran Reskrim Posek, ditemukan seorang laki-laki, saudara P, pemilik rumah dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada empat mayat, anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D. Yang ditemukan berjejer di tempat tidur, dalam kondisi sudah meninggal dunia. Saat ini status quo TKP masih kami tutup, selanjutnya masih akan dilakukan olah TKP. Kalau untuk kondisi ayah korban gimana Pak? Saat ini sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Tadi kami juga sudah melakukan interogasi kepada yang bersakutan. Kemudian ibunya korban juga sedang dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Kalau bapaknya di mana dirawatnya? Di rumah sakit mulia. Saudara P dirawat di rumah sakit mulia Pasar Minggu. Kemudian ibunya telah lebih dahulu dirawat sejak hari Sabtu ya di rumah sakit umum daerah Pasar Minggu. Pak untuk ibunya sendiri itu dirawat karena kekerasan dari si P ini Pak, bukan Pak? Ya, dugaannya seperti itu berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh Posek Jaga Karsa. Hari Sabtu sore, kira jam 17, Posek Jaga Karsa menerima laporan dari kakaknya saudari D. D, saudari D adalah istri dari saudara Ibu, saudara P. Merima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P, terlapornya saudara P. Sampai jumpa di video selanjutnya.